Jangan pernah lengah saat menonton pertandingan Tesson. Itulah mungkin satu kalimat yang dulu pernah Anda dengar ketika menyaksikan pertandingan tinju Mike Tesson. Kita semua tahu, Mike Tesson kerap menyelesaikan pertarungannya di ronde-ronde awal pertandingan. Ini adalah pertarungan antara dua petunjuk yang belum terkalahkan kala itu. Mike Tesson memiliki rekor sebelumnya, tiga kali menang KU di semua pertandingannya. Sedangkan Ricardo Spain sebelumnya juga menang di tujuh kali pertarungannya dengan lima kali menang KU. Tesson berhasil memulku KU Ricardo Spain pada detik ketiga puluh sembilan. Tesson berhasil memulku KU. Di pertarungan ini, tampaknya Tesson kurang mengindahkan instruksi wasit, sehingga menyebabkan wasit terjatuh, namun Tesson tetap dinyatakan sebagai pemenang pada detik ketiga puluh delapan. Tesson berhasil memulku KU. Ini adalah pertarungan pertama bagi Tyson yang dijadwalkan untuk delapan ronde dan merupakan kemenangan tercepat kedua selama karirnya ditinju profesional. Tyson berhasil menyelesaikan pertarungan di detik ke-37. Terima kasih telah menonton! Di pertarungan ke-8 dalam karir profesionalnya, Mike Tyson dinyatakan menang pada detik ke-39. Ialah bagaimana Tyson bisa merobokkan lawat yang bertubuh jengkung ini. Terima kasih telah menonton! I'm glad you pointed it out, because down he goes! The left hook just went goodbye! That left hook just caught him and sent him right to the canvas. 23-pound weight advantage, and he put it all there! The right to the head, and it's all over! Good luck! Inilah kemenangan tercepat Mike Tyson selama berkarir ditinju profesional. Lawannya adalah Marvis Frazier. Anak dari salah satu petinju ternama dan menjadi rival barat bagi Muhammad Ali, Ju Frazier. Kita semua tahu bahwa Mike Tyson sangat menyedolakan Muhammad Ali dalam kehidupannya. Pertandingan yang dijadwalkan 10 ronde ini berhasil diselesaikan Tyson hanya dalam waktu 30 detik. He will probably be nullified if he comes forward toward Tyson, as we expect him to do. Round one, big out, not score, scoring on the round system. Supplemental four-point scoring system if the rounds wind up even. And the three-knockdown rule is in effect. Tyson comes out slugging. He comes out smoking. Uppercut, and Marvis is hurt. Frazier is down. Joe Cortez moves in to have a look. And he's going to stop the fight. It did not last 20 seconds. Tyson goes over to take a look at Marvis Frazier. Obviously quite concerned. A terrific uppercut. The same punch with which Tyson knocked out Jesse Ferguson the first time you saw him here on ABC Sports. What's the uppercut? The right uppercut. We're going to show it to you in just a moment. Right now there is Jim Jacobs. The whole manager of Mike Tyson. Itulah 9 finishing terbaik Mike Tyson di bawah 1 minit dan juga merupakan 9 kemenangan tercepat bagi Mike Tyson selama karirnya di dunia tinju profesional. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Si saleu.